Shalom sahabat Ebenezer, dimanapun berada, Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Dia adalah Bapak yang baik, Bapak yang mengetahui isi hati kita yang terdalam, Bapak yang mengetahui kekhawatiran-kekhawatiran kita saat menjalani trail hidup kita masing-masing. Pemikiran yang sering muncul saat menempuh perjalanan pendakian di alam yang tentu tidaklah mudah, yang saya pikir juga berlaku sama dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Apakah saya mampu menempuh jalur ini? Akankah saya tiba di tujuan yang saya tuju? Bagaimana jika saya pingsan karena kepanasan dan kelelahan atau bertemu binatang buas di jalan? Yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa ketika menghadapi pergumulan kehidupan sehari-hari, apakah saya sanggup menjalani kehidupan dan pilihan saya? Mampukah saya menyelesaikan tugas yang telah ala percayakan? Bagaimana jika hal-hal buruk atau hal yang tidak sesuai ekspektasi saya terjadi? Saya terlalu sibuk memikirkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya Saat menyelesaikan perjalanan yang melelahkan setelah mendaki, hal yang sering saya lupakan karena diliputi ketakutan dan kekhawatiran adalah saya lupa menikmati setiap proses yang ada di perjalanan dan membiarkan beban menjadi Allah Hal ini mengingatkan saya akan perjalanan yang ditempuh oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka sebelum memasuki tanah perjanjian Allah mengizinkan kesulitan-kesulitan tetapi di dalam kesulitan yang mereka hadapi mujizat juga tersedia dan begitu banyak pertolongan Allah yang dinyatakan dan di dalam kitab ulangan Musa menyatakan bahwa seluruh perjalanan yang telah dilakukan bangsa Israel atas kehendak Tuhan di padang gurun adalah bermaksud merendahkan hati mereka dan mencobai mereka untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka yakni apakah mereka sungguh berpegang kepada perintahnya atau tidak dan kita melihat bagaimana Allah menyatakan bahwa kebergantungan kepada Allah adalah hal yang terutama yang Allah inginkan Ia seperti Bapak yang mengajari anaknya dan ia menginginkan kita mempercayai dia Selama ada yang dikatakan hari ini Tuhan percayakan bagi kita mari jalani dan petik pelajaran dan jangan lupa bersuka cita di dalamnya sekalipun tantangan kehidupan semakin berat tetaplah melangkah dalam iman sebab kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Allah yang memberikan kekuatan bagi kita Immanuel Tuhan beserta kita Amin